Baik, rekan-rekan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya akan menginformasikan pengungkapan terhadap sebuah peristiwa pidana yang dilakukan oleh Polsek Kelapa Gading di PKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, yaitu berawal dari sebuah kasus yang menurut saya memiliki human interest yang cukup tinggi, rasa kepeduluan kita terhadap perempuan dan anak. Saya cukup rehatin dan menyampaikan Bila Sungkawa sebelumnya terhadap korban dan keluarga korban, yaitu berawal dari penemuan jenazah atau jasad seorang wanita yang kemudian diketahui identitasnya adalah atas nama RN, umur 34 tahun yang ditemukan dalam kondisi meregang nyawa atau meninggal dunia. Pada tanggal 20 April 2024, hari Sabtu, sekitar 08.40 WIB di Kedai Anak Mami, Jalan Bulufat Raya, Blok PD-9, nomor 3, RT-3 RW-18, Kelurahan Pegangsaan II, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Madia, Jakarta Utara, di tempat di mana kita melaksanakan rilis pada hari ini. Jenazah tersebut ditemukan dalam kondisi tidak berpusana pada bagian bawah dan berlumuran darah. Ini supaya kita mendapatkan atmosfer untuk bagaimana kemudian polisi, polsek, lapak gading, dan tim melakukan pengungkapan berawal dari TKP. Dengan melakukan pengumpulan bukti scientific investigation-nya, baik digital forensik maupun saksi-saksi yang ada di lokasi yang sangat minim, karena yang bersangkutan juga baru berada di tempat ini, kita bisa menemukan bahwa pelakunya adalah orang dekat dari korban yaitu saudara A, berusia 27 tahun dan ditangkap tidak kurang atau kurang dari 24 jam. Ya, sejak peristiwa, jadi peristiwa pagi Sabtu, malam jam 8 sudah ditangkap di Lampung, yang bersangkutan melarikan diri di Lampung. Saudara A dan RN sebagai korban, saya sampaikan sebagai orang dekat karena mereka menuju ke tempat ini berasal dari tempat yang sama, dari Lampung. Lalu kemudian peristiwa itu terjadi, dan saudara A juga mengambil dengan paksa, dengan cara kekerasan merampas barang milik orang lain berupa sebuah handphone dari penguasaan korban. Ya, dari penguasaan korban. Sehingga kemudian dilakukan penulsuran dan dapat dilakukan penangkapan terhadap saudara A. Dan saat ini konstruksi hukum yang kami lakukan terhadap saudara A adalah pasal 338, pembunuhan, atau pasal 359, atau pasal 365, atau pasal 363, atau pasal 348, ayat 2 KHB. Dengan ancaman hukuman, paling lama, kumulatif, ataupun substantif untuk 338, 15 tahun penjara, dan hukuman yang paling rendah secara substantif 359, 5 tahun penjara. Demikian saya rasa, saya sampaikan di awal, nanti lebih detail bagaimana proses pengukapan, mungkin Pak Kapolsek maupun Kasat Rastri bisa dilakukan lebih lanjut. Satu hal, ini dalam konstruksi penyidikan, akan berkembang ketika kemudian kita melakukan atau mendapatkan data-data saintifik yang lain. Kita juga sedang melakukan pemeriksaan secara toksikologi, lalu pemeriksaan jaringan, untuk mengetahui peristiwa secara utuh. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Cukup, Pak? Motif, motifnya nanti akan secara detail setelah kita menemukan atau kita mendapatkan informasi dari pemeriksaan ahli, yaitu berkaitan dengan toksikologi dan lain sebagainya. Karena memang saya ceritakan dari awal, ada hubungan pribadi antara korban dengan tersangka, sehingga korban pada saat meninggal dunia secara laboraturis itu dalam kondisi hamil. Ya, secara laboraturis. Jadi pemeriksaan laboraturis terhadap air seni positif. Kemudian tidak ada, tadi kan saya sampaikan berlumpuran darah, tetapi tidak ada luka terbuka. Tidak ada luka bagian tubuh lain yang terbuka. Artinya adalah luka dari dalam. Bisa karena pendarahan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan, maka kemudian mengalami pendarahan. Dalam pengendaraan ini tidak dilakukan pertolongan secara cepat terhadap korban, sang tersangka justru mengambil handphonenya dari penguasaan korban. Kemudian dia meninggalkan korban, pergi ke Lampung, sejalan dengan itu korban mengalami pendarahan dan mengakibatkan kematian terhadap korban. Ya, usaha penggugurannya itu sudah mulai sejak dari Lampung. Ini peristiwa ini cukup unik dan cukup human trust-nya tinggi, saya sampaikan. Jadi upaya pengguguran itu sudah sejak di Lampung, kemudian pendarahan terjadi sampai dengan di tempat ini. Maka ketika terjadi upaya pengguguran, ada upat-upat yang diberikan oleh tersangka kepada korban untuk mengurangi sakitnya. Tapi sekali lagi, karena tidak dilakukan dengan standar kesehatan, bukan ahlinya, maka kemudian mengalami persoalan-persoalan. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, tidak ada luka di luar, tetapi kemudian kita mengkonstruksikan sebagai pembunuhan. Karena kita meyakini bahwa kondisi itu dilakukan pada saat korban dalam kondisi hamil, maka berarti sudah ada dua nyawa di situ. Undang-Undang Perlindungan Anak nanti juga kami tuangkan dalam konstruksi hukumnya, karena janin itu sudah masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Taksirnya 4 bulan. Cukup ya, nanti lebih detail Kapolsek dengan Kasatresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk keluarga dari korban, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas kesalahan saya, dan saya sangat menyesalinya. Semoga korban diterima di sisi oblus benul-benulut Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.